ini dia game kedua ya KLTZ dapet Fanny tadi game pertama Assassin sebenernya gak terlalu banyak yang diban sih tapi ada Martis sama Moskov Grok tapi terlalu banyak hero CC buat Smart Omega jadi kayaknya emang game sekarang ini baru bagusan kanan waduh Franco lagi 1, 2, 3, 4 4 counter buat Fanny Fanny Faramis ya mainnya gimana nih mainnya gimana nih konsepnya nih atau nanti si KLTZ emang cuma buat ini aja buat split push jadi emang ada beberapa kondisi kalau nantinya si Fanny nya ini gak bakal join fight cuman ya gimana ya 4 counter loh sekalian loh 4 counter jadi Fanny nya menurut gue gak main-main banget sih disini HP nya apa tuh kayaknya masih iPhone deh guys kayaknya masih iPhone ya kameranya 3 tuh kok gak masuk in game 20 detik pertama berarti aset terus nanti baru mereka in game oh langsung in game ding gak ada asetnya malahan knockback jadi ministan impact besar apa enggak impactnya besar lah kayak badang-badang gitu bisa kepake jadinya nanti Moskow juga Moskow kan knockback jadi kayak Fanny Fanny gini pasti kestop sama Moskow harusnya kayak Ryzen Ryzen pake Martis ya gak bakal bisa diinvasi sih udah pasti bakal start orange dan orange nya kalau dirusuin yang ada malah oh energinya habis orange nya kalau dirusuin yang ada KLT nya gak bisa balik baik kenapa lu gak nonton MPL Indo MPL Indo kayaknya dari dulu gue jadinya recap ya buat per week jadi kalau misalkan secara nonton atau konten gue emang lebih cenderung keluar selain Indo malah biasa gue nonton PH, SG, MY, MENA NSCT wih ketarik nah itu tuh kayak gitu tuh jadi si Faramis juga skill 1 nya knockback kan itu masuknya ke stun juga soalnya eh kenapa tuh nah nih guys abis game ini kan gue lagi live nih gue akan ngasih tau apa hasil dari tontonan gue pas di luar-luar tenang aja guys kita fokus ke game dulu aja Cloud Altar oh Storm nya belum level 4 yah kagak bisa war dong ah baru bisa war kelas ambil tuh ya ambil Storm nya ya oh Miko 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 kenapa kabelnya bisa 3 tapi jalan begitu dar flop Ryzen nya imun lah pasti Kufra kalau di depan Martis nyebelin sih Martis nya nah Ryzen nya harus balik wih pas banget gak ada energi gak bisa sih Fanny tuh memang dependent banget sama energi jadi kalau gak ada energinya gak bisa mainin kabel udah gak bisa ada tornado strike nya Marco udah jadi kalamiti menit 3 kelranya under ya levelnya oh bener bener-bener under dia ini di freeze line nya dia itu beda 300 loh per lane nya beda 300 semuanya mid laner nya menang 300 gold laner nya menang 300 jungle nya menang 300-400an per roll nya dia bener-bener under banget ini paling XP laner doang nih yang eh XP laner juga 300 sih gara-gara satu turtle loh sharing gold langsung beda 300 gini kenapa clean gak kepake sekarang clean itu sekarang karena lagi meta item nya meta item attack speed jadi yang item-item burst damage tuh kayak kurang diminatin gitu loh yang critical-critical aja kayak Melissa kan biasanya build nya critical tuh itu tetep bikinnya ke arah golden stuff jadi emang golden stuff ini ini lagi power lah di all-in udah pasti tusuk yur hilang tuh sama Martis no no way itu instant loh high endra nya nyala sebenernya clean bisa pake attack speed cuma sayang banget kalo dia harus bikin golden stuff sementara bersacar fury lebih cocok buat clean Nathan pake golden stuff sama corrosion golden stuff sama feather of heaven sih kayaknya lebih bagus kemarin kita ngeliat hal tersebut di supermarko kan supermarko bawa Nathan dua kali tapi kalah sekarang emang ya golden stuff kayaknya item yang maximalize banget attack speed sih mi nya aja pake golden stuff bagus kelra kelra split ke bawah oh sakit tuh cipratanya supermarko udah seperempat ya darahnya ryzen oh bubuan fitri dua ternyata oh gw ini gak bisa ngapa-ngapain ya ente kelra nya berarti menangin landing sekarang wah wah dibalikin keller nya dapet dua assist supermarkor satu dead secara di atas kertas landing nya emang kelra yang menang walaupun levelnya under ini tinggal kita liat nanti nih si supermarko nya mau apa ya nge-engage nya front to back apa dia ngincer ke belakang sumpah gua 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 ngeliat kltz berat banget loh dia dalam keadaan ada empat counter aja ya dia tiga kill berarti kayaknya ini timnas PH ya harus diband nih funny nya nih kayak funny nya cuy empat counter aja masih bisa tiga kill loh empat kill the heck pistol knife pistol heptasis ya empat kill funny semua dia kalau pakai fob mantep inilah steal nya tas funny ya tas funny juga div sih miko wah wild charge nya bagus banget langsung hilang semua itu tuh si siapa si Faramis sih emang sekarang gak se powerful dulu sih jadi emang altarnya gampang banget buat dipecahin sekarang hmm iron hook oke di all in kyle 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 aduh itu gang sempit wah gesek gesek oh ketancep oh guennya masih hidup dong dibalikin flop flopnya kagak mati-mati lagi no way map this is a weird place to be especially when it's brenny sport who caught on the shots oh guen caught out stone and yes what view nya bikin clock of this ini menit 8 hah dia baru full stack menit 13 loh berarti dia bikin buku terus bikin clock gitu gak kebalik ya kenapa dia baru bikin clocknya sekarang ya kenapa dia baru bikin clocknya sekarang karena dia gak menang-menang banget dia dapet 2 asis doang hmm flop dia bisa ngebukain badan sih buat map-map gitu nanti si ogwennya udah tinggal follow up aja apalagi kalo ogwennya udah di flicker miko eee di stop oh ryzen yang di engage siapa yang bikin clock faramis iya faramis holy crystal si super marco jadi ya secara tuh liat tuh item kedua dia faramis clocknya dia buku dulu baru clock beda sama storm kan kalo storm kan clock dulu baru buku kan karena emang biasanya template nya tuh clock dulu buku baru lightning terus bikin divine glove bikin holy atau enggak winter nah udah ini moskov nya main sama franko berdua pasti di lane jauh lord nya udah biarin aja smart omega bisa split push kok kayak mereka masih ada opsi winning condition terakhir wah yang recall 4 gak tuh oh ini nih mau ngebet nih ini mau ngebet guys guys liat nih liat gak coba coba kita liat cara counter setup nya gimana nih mereka ngusir bawahnya mereka tau cara main franko ci brand itu kan yang nemuin waktu season 10 ya franko kari franko kari mereka tuh win streak sampe franko kari tuh sampe masuk playoff gara-gara franko kari itu tuh berdua tuh ogwen sama si super marco jadi mereka pasti ngerti cara nge counter gameplay di lane jauhnya si franko sama satu marksman yang dapet si storm keliatan tuh keliatan tuh keliatan tuh ogwen ogwen wing kemana tuh belum dapet belum dapet ah kegigit follow up nya jauh follow up nya jauh wah flap tz nya ngincer kelra dia belok kltz nya lu liat warnya kocer kacir eh ketarik lagi gak jadi udah sih gak bisa di engage lagi sih smart omega juga gak bisa war lagi storm nya udah pake masih mau digas ah yolo itu dia tuh counternya funny tuh kayak 4 lawan 4 lawan 5 coba flap eh kumaha baru dah gak jadi singkat guys wow ini udah buat buat mereka nih lord nya smart omega gak ada retri nih gak 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 bisa mereka disengage pasti boleh 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 tancepan tombaknya boleh lah tancepan tombaknya oh digigit tancep tombak kelra nah loh ogwen udah selamatin dong ah gak ada purple gak ada purple gak bisa war dia eh masih mau digas oh kelranya mati ternyata wah wah di pick up satu satu gini gak gak efek dong lord nya dan ini ya emang yang sering terjadi nih ogwen mirip mirip sama finn build nya dia build pertamanya langsung immortal kufra sekarang immortal bagus kok kalau kalian bingung kufranya butuh domi apa enggak domi kayaknya mendingan di exp laner sih soalnya kayak kufra itu kan hero apa ya hero hit or miss kan jadi mendingan daripada kalian ngambil resiko lah 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 kenapa lord nya kesana maksudnya daripada kalian ngebuang duit kalian buat item yang belum tentu bisa impactful karena emang kufra itu mainnya dari belakang jadi kayak mendingan kufra nya bikin immortal langsung gitu loh sama kayak atlas mungkin bisa sama kayak atlas atlas juga immortal ya first item nya ya oke sih kalau first item nya immortal ya oh gue ini Athena shield item kedua tuh Athena shield ah ketarik uh flap nya ngecancel mulu wah udah 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 bahaya nih bahaya tuh tuh kan kan bahaya kan lihat tuh disang seng song wah abis triple marko nya itu gara-gara digesek-gesek sama KLTZ storm nya jadi gak kepake ulti nya GG lah endgame gitu lah endgame emang kalau udah di atas menit 12 kalau rata berlima tuh terkadang menjadi sakuno itu ya sakuno itu tuh dalam bahasa Tagalog artinya ini bencana guys jadi emang itu yang barusan jadi bencana buat Smart Omega ya mereka lost the game nice try buat Smart Omega Brand Esports kayaknya mulai build up mood dan mental mereka setelah kalah sama Eko kemarin mereka menang 2-0 di game kali ini GG buat Brand timnas Filipin an